ini tombol AC bener ya? ada heater nya juga itu pak itu untuk mobil lebih lama yang mewah itu masih ada heater ini ada speed trap wow senyap yuk enak yuk lagi loh tahun 1993 kira temeni di era tahun 90an Toyota itu sempat ngeluarin mobil tepatnya di tahun 92 yang ternyata mobilnya sampai sekarang itu masih populer banget kenapa dia bertahan padahal sudah lebih dari 25 tahun tapi orang masih suka sama mobil ini masih nyari mobil ini jelas karena beberapa alasan yang memang membuat kita akhirnya pingin gitu sama mobilnya jadi mobil ini adalah mobil mobil yang secara desain pada waktu itu dikerjakan sehingga menghasilkan desain yang katanya tidak lekang oleh waktu jadi sampai sekarang masih bagus aja gitu ya yang kedua mobil ini jelas juga diminati disukain orang karena performa mesinnya karena dia mengusung mesin dengan kapasitas 1600 cc tapi ada juga yang seri 1300 cc cuman kalau di Indonesia kebanyakan yang berada adalah mesin yang 1600 cc jelas dengan performa mesin 1600 cc injeksi mobil ini ini akhirnya juga bisa bersaing dengan mobil-mobil sekarang mungkin kalau lawannya lcgc jelas lcgc ini ketinggalan karena katanya konon mobil ini bisa mengalahkan Toyota Yaris berarti bisa ngalahin dan bekas taksinya kita juga gitu loh ya kan kemudian mobil ini juga kalau di kita yang suka sama mobil bekas menjadi sangat menarik karena harganya yang dari tahun ke tahun stabil harga bekasnya itu jarang mengalami penurunan dari tahun ke tahun konsisten gitu ya dari 50 60 yang keras dibawahnya lagi ada 40 juta gitu ya kemudian dari sisi perawatan mobil mobil ini juga enggak sulit untuk dirawat spare part nya masih gampang dicari harga masih ya Toyota memang kalau spare part tidak semal dengan yang lain gitu jadi enak ya kan nah apa mobilnya kita akan bahas nanti kita akan review sedikit karena kebetulan secara kebetulan kemarin itu rekan kita di kantor itu beli mobil ini dia punya mobil ini di tipe yang paling tinggi pada masanya dan inilah Greco Great Corolla tahun 93 yang kita bahas terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati kita akan bahas kita akan bahas satu-satu mulai dari desain eksterior dari Great Corolla kebetulan yang kita pakai ini adalah Great Corolla 93 seperti yang saya sampaikan tadi dan ini adalah kepunyaan dari kawan kita yang kerja satu kantor Pak Tri ya yang punya bukan Pak Tri yang biasanya lain lagi iya ada yang namanya Pak Tri juga jadi ini kelendaraan tahun 93 yang sampai sekarang masih populer sebetulnya yang menarik dari mobil ini kalau dari luar eksterior adalah desainnya yang mulai berbeda daripada pendahulunya Twin Cam yang memang masih kotak gitu ya kalau yang ini kan udah lembut jadi kesannya memang mewah mobil juga selain mewah juga kelihatan sporty dia juga ada garis-garis tegas di bodi sampingnya kemudian tampilan depan dengan menggunakan headlamp yang kesannya tuh sipit kalau sekarang kita malah pakai penambah agar tampak sipit kalau dia emang udah sipit dari awal plus desain grill yang menggunakan motif kotak-kotak kecil seperti ini memang keren banget tapi ini sebenarnya juga ada perubahan kalau di awal keluar tahun 92 bukan seperti ini juga grillnya tapi lebih kecil gitu ya lebih cuman garis begitu aja tapi kalau yang ini ada motif tahun 93 ada minor facelift yang dilakukan pada tahun 93 pada mobil ini facelift berikutnya yaitu tahun 94 kalau dilihat dari bodi belakang di belakang itu kombinasi lampu yang dipasang itu memang menarik dan gak akan kita temukan lagi sekarang cuman saya pikir pada waktu itu mereka mendesain memang sudah untuk masa yang panjang bisa dipakai gitu jadi sampai sekarang pun masih tetap kelihatan keren ada lampu-lampu segaris yang diletakkan di sepanjang bodi belakang itu menarik banget sedangkan untuk interior nanti kita akan bahas interiornya karena saya juga ada kesempatan untuk test drive mobil ini cukup panjang bersama beberapa orang termasuk miliknya gitu saya lebih tertarik mungkin kita bicara performa mesinnya kalau mesinnya Greco memang sudah membawa mesin dengan kapasitas yang luar biasa ya dia 1600 cc ada versi injeksi dan ada yang versi karbunya kalau yang 1300 cc dia pakai karburator tapi kalau yang 1600 sudah injeksi 16 valve DOHC jadi kekuatannya memang sudah mantap memang benar kalau dikatakan dia bisa jadi lebih cepat lebih bagus darinya dibandingkan Yaris ataupun mobil yang setara dengan Yaris memang iya kira-kira ya cuman kita emang belum nyoba terus salah satu hal yang memang membuat orang akhirnya masih sangat suka dengan mobil ini ya performa mesin tadi dia emang bisa menghasilkan daya yang cukup bagus ya walaupun memang katanya di kecepatan tinggi jika dilarikan agak panjang dia memang agak kesulitan napasnya tapi enggak tahu tapi yang jelas darikan awalnya katanya bagus karena torsinya cukup besar gitu ya kemudian untuk yang lainnya selain itu kita akan bahas pada waktu kita jalan nanti karena ternyata mobil ini juga punya interior yang cukup modern ya jadi pada waktu itu tidak banyak mobil yang menggunakan fitur AC kemudian desain interior yang ergonomis seperti dia ada audionya radionya tip walaupun waktu itu tapi yang kali ini mobil ini sudah di upgrade dia menggunakan double diner sentuh ya itu sentuhan raya kemudian dia juga menggunakan retract mirror electric mirror di tahun 1994 cuman di hilangkan cuman di tahun ini dia masih pakai itu pada masa itu kan memang masih jarang mobil menggunakan itu kemudian dia sudah power window yang kedua dari interior juga kaitannya nanti dengan kenyamanan kita berkendara mobil ini sudah power steering bahkan ada tilt steering nya gitu tilt steering itu yang ngatur naik turunnya steer sehingga kita bisa enak nah kemudian untuk kelebihan lainnya kalau mobil ini untuk kaki kaki dia memang di desain sepertinya memang lembut empuk sehingga ketika dibawa pun akhirnya nyaman gitu nanti kita coba coba ulas pada waktu kita jalan pakai mobil ini ini Greek Lola tahun 1993 di depan kita sudah ulas sedikit tentang mobil ini nah sekarang saya mau dash drive oke setirnya ini masih kayak setir lebar gitu ya diameternya ini kalau sama Fios lebih lebar ini ya Pak Tick ya lebih lebar diameter yang lama iya loh dia juga kayak Fios ternyata sistem pengamanannya ya diinjak rem sentral lock otomatis ngunci oke agak berat sedikit ini rasanya tuh sebenarnya lebih sporty ini daripada Fios berarti karena lebih pendek masih enak ya tarikannya oke tarikan awal stabil sekali ini bensinnya kalau ke bawah penuh gitu ya apa ke atas penuhnya ini jarumnya mendekati E mendekati E full E full E full E full ya E full terus kakinya ini senyap mungkin dirawat berarti karena dia udah menginjak 27 tahun misalnya enak kawan kalau untuk harganya kalau untuk harganya nanti di akhir video saya kasih tau ini dijual di harga berapa ini dia 5 percepatan sama seperti Fios limo terus cuman mobil ini itu pada waktu itu sudah dilengkapi dengan power window power interior kemudian ini spionnya udah retract terus ada apa namanya pengatur tinggi rendahnya lampu wah ini gak ada nih di Fios aja gak ada tapi di grid corolla ini ada Greco ini punya yang ini istimewa cuman saya sang sini masih berfungsi apa enggak terus untuk tombol-tombol lain sama ya untuk pengaturan AC itu masih analog kayak gini manual sekali masih gini malah tuh ini kemana nih biasanya tambah dingin ini belum full ya dingin berarti ini ya bateri ya iya dong dingin juga terus dia itu sebenarnya pakenya itu ini tape radio tape kalau dia ini belum ada DVD mungkin kalau itu radio tape tapi ini udah ditambahin double din nama sendiri lah double din di bawah jadi ada stun untuk pasang double din juga manis katanya pak di kalau di bawah gini bisa jadi untuk nonton yang enggak enggak terus tuh ada ini juga apa namanya untuk bara rokok ini juga ada gas taksi gak punya ini ya kemudian ini tombol AC bener ya untuk nyala ada heater nya juga itu pak heater nya ada oh ini ya itu untuk mobil lebih lama yang mewah itu ada heater itu masih kata-kata standar nya dipakai standar heater terus satu lagi pak ini ada jump wah ini ini sebenarnya agak kekinian jadi dulu mobil ini emang di desain kayaknya ini desain nya itu tidak rekam oleh waktu banyak orang bilang begitu jadi baik interior maupun eksterior nya itu setelah sekian tahun sampai sekarang itu masih dapat kesan mewah nya kalau ini tambahan ya iya itu bawaan pak kok bawaan bawaan yang punya mas ya ini udah jalan lebih dari satu setengah kilo kita akan bawa mobil ini sejauh 10 sampai 15 kilo habis ini transmisi nya juga enak lah masih tarikannya ya lari juga ini lincah juga lincah juga terus untuk panel AC panel AC sama ada 4 1 2 3 sama disana ada satu lagi 4 setting nya masih analog manual gitu sama kayak punya bekas taksi juga sebenarnya cuman kalau ini bisa malah ini ya jadi bisa setel naik turun maupun kanan kirinya masih bisa pak Tri ini pada waktu pertama dapat ada perbaikan tak sih? ada perbaikan rekstir iya rekstir ini sudah diperbaiki? sudah sudah diperbaiki rasanya kayak belum tidak tidak berat sedikit dia memang pakai ini pak fluida pak fluida jadi untuk teknologi awal itu power steering menggunakan minyak jadi memang awal kenapa dia diameter setel lebih lebar itu untuk bermuda karena dia masih masih sistem lama dia pakai minyak power steering dia masih minyak ini ya? iya belum dekat dinamo bukan elektrik ya bukan? bukan elektrik untuk rumahnya speedometer dia full manual ya teman-teman jadi mulai dari apa namanya indikator suhu mobil panasnya mesin terus bensin speedometer motor sama RPM semuanya manual ya pada saat itu memang ya seperti ini manual begini belum ada yang digital oh namanya tok itu minyak juga loh lihat mobil ini lembut lembut oke terus itu aja sih kalau untuk ulasan drive-nya nanti diikuti sampai kita nyampe tujuan mengenai ulasan lain soal mobil ini untuk speaker dalam ada berapa ya? speaker 4 ya? 4 belakang ada nggak ada tidak belakang belakang juga ada sirkus ini ada speed trap wow senyap ya enak ya lagi lagi tahun 93 kira temen nih kita ini ada di jalan raya gedung coy jadi lumayan jadi lumayan lebar kecepatan 80 tadi masih boleh lah disini terus di dalam ini sebenarnya ya hitungannya daripada bekas taksi ini juga lebih kedap karena kayaknya trim levelnya ini emang lebih bagus daripada mobil yang digunakan untuk taksi ini ini tipe G di jamannya Pak iya tipe paling mewah tipe G SE di jamannya yang paling mewah kawan-kawan kita udah lumayan panjang nyoba dan ternyata setelah panjang dipakai bensinnya naik iya kan tadi e-full jadi ampil full tapi abis diisi tidak tadi tadi ada salah-salah itu Pak penunjukannya salah akhirnya kita putar sedikit biar berubah iya iya enak mobil ini masih enak 27 tahun dia meredar di jalanan masih enak kilometernya sebenarnya si odonya enggak tinggi-tinggi banget masih kalah sama bekas taksi ya 262 ribu bekas taksi 300 ribuan sekian kemudian ada satu sih yang memang kurang dari mobil ini tadi kita enggak nemu cup handle cup holder disini enggak ada jadi kalau mau bawa minuman memang agak bingung sedikit mau naruh dimana zaman itu katanya memang belum ada katanya patik belum ada untuk kelas yang ini jadi secara keseluruhan mobil ini setelah di test drive kalau menurut kita ini masih masuk kategori yang nyaman layak banget terus apa namanya tarikannya masih oke banget tarikan bawahnya dan ini juga tidak ada nyendetnya siapa bilang enggak ada cup holder oh ini tambahan kali oh cup holder nih ini saya bisa kepesen mcd disini ini bisa minum itu tambahan kali cup holder ini salah nih reviewnya ada cup holder nya nih diprotes sama yang punya oh gitu oh yang punya protes itu ada cup holder nya disini siapa bilang enggak canggih ternyata ada di belakang jadi karena yang punya itu tahu mobil ini tidak ada cup holder nya ditambahin nah belokan-belokan seperti ini juga masih sok ringan ternyata setelah jalan nah itulah dia tadi bagaimana kita mengulas mobil grid corolla tahun 1993 mudah-mudahan menjadi informasi yang berguna buat kalian mobil ini kalau di pasaran harganya itu masih dari 40 sampai 60 juta saya pernah lihat reviewer di youtube itu yang menemukan greco tahunnya tahun lama tapi harganya di atas 100 memang teman-teman bisa bayangin kalau misalnya mobil yang kita review ini kondisi chat nya itu mulus bersih mengkilat jadinya kayak gimana bagus banget pasti kan nah itulah dia kenapa kita mengulas mobil ini kalau dari sisi sudut pandang saya sebagai orang yang suka mobil bekas dia masih cukup oke untuk kita ambil karena harganya juga cukup stabil jadi kalau kita pegang 2 sampai 3 tahun ke depan saya yakin harganya pun tidak anjlok kemudian spare part perawatan juga cukup mudah gampang dicari cerikas nya toyota memang kan begitu barang KW nya banyak gitu ya terus untuk kenyamanan mobil ini dapat banget ya jadi orang-orang kalau beli mobil lama kan memang khawatir jangan-jangan sudah rusak kakinya udah gimana gitu ya memang dia ada banyak yang menyebutkan referensi yang menyebutkan bahwa kelemahannya ada di power steering bahkan biasanya sampai rembes di bawah ya makanya teman-teman nanti kalau memang ada niatan membeli mobil dengan jenis ini memang harus dicek benar kakinya dicek power steeringnya dicek kalau perlu memang harus bawa mekanik ya mobil ini diproduksi dari 92 sampai 96 setelah itu tidak diproduksi lagi karena sudah berganti ke Corolla seri berikutnya ya ini adalah bagian panjang dari seri Corolla yang diproduksi oleh Toyota great Corolla adalah seri yang ketujuh tapi kita bisa nikmati sampai sekarang walaupun sudah lebih dari 25 tahun oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang punya pengatuan lebih punya pemahaman lebih mengenai mobil ini silahkan berkomentar di komentar dengan bahasa yang bagus yang positif ya yang bisa kita pahami sehingga nanti video ini bisa menjadi kolom diskusi yang bermanfaat untuk banyak orang terima kasih banyak semoga kalian selalu sehat dan bahagia jangan lupa jaga jarak kalau bisa di rumah di rumah aja kalau memang ada keperluan yang penting baru keluar jangan lupa pakai masker selamat menikmati